Kata syiah sudah disebut di dalam Al-Quran dan sunnah Nabi, dalam hadis-hadis Nabi. Saya akan kasih uang, jumlahnya mungkin tidak terkira lah. Apabila Bapak dan Ibu bisa menunjukkan kepada saya kata ahlu sunnah wal jamaah di dalam Al-Quran dan hadis-hadis Nabi. Nah sekarang, kelajaran saya yang pertama, kita kembali lagi ke laptop kita. Jadi kita akan mulai dengan kata syiah di dalam Al-Quran dan di dalam hadis Nabi. Di dalam Al-Quran, kata syiah yang artinya golongan. Kalau satu syiah, kalau banyak syiah. Orang sunnah sering menyebut syiah itu syiah lah. Ini dari golongan syiah. Syiah adalah bentuk jamaah dari kata syiah. Nah kita mulai dari syiah dalam kata yang tunggal. Yang pertama, itu kata syiah disebut dalam kisah Nabi Musa alaihissalam. Jadi kata syiah disebut dalam Al-Quran, dihubungkan dengan pengikut Nabi Musa alaihissalam. Saya bacakan dalam surat Al-Qasos, surat 28, ayat 15, juz ke-20. Al-Quran, dihubungkan dengan pengikut Nabi Musa alaihissalam. Al-Quran, dihubungkan dengan pengikutnya. Inna huwa adu wum mudillum mubin. Itu dalam satu ayat disebut kata syiah dua kali. Saya ambil terjemahan kementerian agama. Dan Musa masuk ke kota Memphis. Ketika penduduknya sedang lengah. Maka didapatinya dalam kota itu ada dua orang laki-laki yang berkelahi Yang seorang dari golongannya Bani Israel Nah Bani Israel mendapat gelar sebagai Syiatihi Artinya Syiahnya Nabi Musa Lawannya kata Al-Quran dan seorang lagi dari musuhnya Jadi pengikut Nabi Musa itu disebut disini Syiatihi Ini yang satu dari Syiahnya Nabi Musa Dan satu lagi lawan atau musuhnya Nabi Musa Pengikut Nabi Musa disebut Syiahnya Dan pengikut Fir'aun dalam maklukan disebut musuhnya Maka orang dari Syiahnya meminta pertolongan kepadanya Untuk mengalahkan orang yang dari musuhnya Lalu Musa meninjuknya dan matilah musuhnya itu Musa berkata ini adalah perbuatan Syaitan Sesungguhnya Syaitan adalah musuh yang menyesatkan lagi nyata permusuhannya Jadi mohon dicatat pertama kali Al-Quran menggunakan kata Syiah Untuk menunjukkan pengikut Nabi Musa Dan yang tidak mengikuti Nabi Musa disebut aduwihi musuhnya Satu lagi kata Syiah tadi disebut dua kali Jadi kata Syiah itu dalam maklukan disebut sampai tiga kali Dalam surat As-Sofat ayat 83 Surat As-Sofat adalah surat ke 37 Juz 23 Dan sesungguhnya Ibrahim benar-benar termasuk golongannya Terjemahan Kementerian Agama Syiah diartikan golongannya Dan sesungguhnya Ibrahim benar-benar termasuk Syiahnya Yaitu disini dalam kurung terjemahkan Syiah Nabi Nuh Jadi Nabi Nuh itu membawa agama dari Allah SWT Turun, temurun sampai kepada Nabi Ibrahim Dan Ibrahim disebut sebagai Syiah Nabi Nuh Wa inna min Syiatihi la Ibrahim Sesungguhnya dari Syiahnya Nabi Nuh itu adalah Ibrahim Sungguh adalah Ibrahim Itu dalil dari Al-Quran tentang kata Syiah Jadi alih-alih Syiah itu tidak ada di zaman Nabi Kita bisa menyebutkan dalil bahwa Syiah disebut di dalam Al-Quran Dan di dalam hadis-hadis Nabi Tadi jumlah kata Syiah itu disebut Tiga kali Dan dijadikan mudof Mudof maksudnya dinisbahkan kepada Jadi Syiatihi itu dinisbahkan kepada Nabi Musa Disandarkan kepada Nabi Musa Satu lagi Satu lagi Syiatihi disandarkan kepada Nabi Ibrahim Jadi kata Syiah disebut di dalam Al-Quran Sampai tiga kali Dan dihubungkan dengan golongan pengikut para Nabi Tunjukkan kepada saya Satu madhab di dalam Islam Yang namanya dinisbahkan kepada para Nabi Yang nama golongannya itu biasanya digunakan Untuk sebagai kecaman dan selaan Ternyata itu satu-satunya madhab Yang namanya dinisbahkan kepada Nabi Salallahu alaihi wa alihi wa salam Kepada para Anbiya alaihimu salatu wa salam Sekarang saya akan Sebutkan hadis-hadis Yang menyebut Kata Syiah Dalam kitab-kitab Ahlu Sunnah Saya sebutkan satu-satu Tapi sebelum itu Yang kita sebut Syiah disini adalah Syiah pengikutnya Ali Golongan Ali Dan disepakati dalam kamus Bahwa pada awalnya Syiah berarti golongan Tapi untuk selanjutnya Kata penulis kamus bahasa Arab Syiah adalah Syiah Ali Atau pengikutnya Imam Ali Hadis-hadis yang menisbahkan Kata Syiah Kepada pengikut Imam Ali Diriwayatkan dalam Al-Manaqib Dari Ibnu Zubair Al-Maki Dari Jabir bin Abdullah Radiyallahu anhuma Ya berkata Kuna indan nabiye Sallallahu alaihi wa alih Kami bersama nabi Sallallahu alaihi wa alih Faakbala alim Lalu datanglah Ali Faakbala al-Rasulullah bersabda Sudah datang kepada kalian saudaraku Kemudian Rasulullah berpaling ke Ka'bah Menghadap Ka'bah Faakbala al-Rasulullah sentuh Ka'bah itu dengan tangannya Kemudian dia berkata Sambil menunjuk kepada Imam Ali Ia dan syiahnya adalah mereka yang beruntung pada hari kiamah Mereka yang menang pada hari kiamah Kita ingat bahwa ketika Imam Ali ditebas pedang Langsung ke atas kepalanya Ia mengusap darah yang ngucur di wajahnya Menyauknya dengan tangannya dan berkata Fustu wa robbil Ka'bah Aku menang demi Tuhan pemilik Ka'bah Fustu artinya aku menang Fuzu itu Faza yafuzu Fauzan Fahuwa faizun Fahuma faizani Fahum faizun Fauzi Artinya kemenanganku Atau kebahagiaanku Faizun artinya orang-orang yang menang Orang-orang yang beruntung Orang-orang yang berbahagia Mereka dan syiahnya adalah orang-orang yang beruntung pada hari kiamah Dari Ibnu Abbas dan hadis ini marfu' Artinya sampai kepada Rasulullah Ali dan syiahnya adalah orang-orang yang beruntung Di dalam tafsir Ad-Durul Mansur Itu tafsir Yang ditulis oleh Jalaluddin As-Suyuti Jalaluddin As-Suyuti Mengriwayatkan hadis ini Ketika menjelaskan Tafsir ayat Al-Quran Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal salih Mereka itulah makhluk yang paling baik Di sini disebutkan Bahwa khairul lebariyah Makhluk yang paling baik Yaitu tandanya Innal ladhina amanu Wa amilu salihat Yaitu orang yang menggabungkan antara imannya dengan amal solehnya Antara akidahnya dengan akhlaknya Dan itu adalah khairul lebariyah Kemudian Nabi berkata kepada Ali ketika turun ayat ini Bi'abi Anta Demi bapakku Kamu Itu biasa sumpah Untuk menegaskan Betapa pentingnya pembicaraan itu Sama dengan Walladhi nafsi Bi'adi Demi dia Yang dalam genggaman kekuasaannya Ada jiwaku Yang jiwaku ada genggaman kekuasaannya Bi'abi Anta Biasanya tambahkan lagi Bi'abi Anta Wa Ummi Nabi bersabda Bi'abi Anta Wasyi'atuka Dan syiah Kamu Kepada Imam Ali Ta'ati Yawmal Qiyamati Datang pada hari Kiamah Rodina Marodiyin Dalam keadaan Ridho Dan diridhoi Dalam keadaan Senang Dan disenangi Dalam keadaan Bahagia Dan dibahagiakan Wa Ya'ati adu'uka Dan Nabi juga menggunakan istilah Al-Quran Ada syiah Nabi Dan ada Adu'u Ada musuhnya Wa Ya'ati adu'uka Gidho'ban Muqimihin Dan nanti Musuh kamu Akan datang Di hadapan Allah Dalam keadaan Dimurkai Allah Dan dalam keadaan Celaka Dan dimurkai Allah Dalam Tafsir Al-Kabir Dari Muhammad Bin Jarir At-Tobari Di dalam Ayat yang tadi Kalau tadi itu Tafsir Jalaluddin As-Suyuti Namanya Tafsir Bil-Maksur Tafsir Dengan hadis-hadis Nabi Sekarang Tafsir Dari Muhammad Bin Jarir At-Tobari Terkenal sebagai At-Tafsir Al-Kabir Atau dikenal dengan istilah Tafsir At-Tobari Saja Ketika sampai Kepada ayat Kemudian Dia sebutkan Sanatnya Yang dimaksud dengan Adalah Hadis-hadis Tentang Orang yang Mencintai Imam Ali Dan orang Yang memusuhinya Tadi yang mencintai Imam Ali Disebut Syiahnya Dan yang Membenci Imam Ali Disebut Sebagai Musuhnya Diriwayatkan Ahmad Bin Hanbal Dari Musafir Al-Himyari Dari Bapaknya Dari Ummu Salama Itu istri Nabi Yang paling Setia Kepada Imam Ali Dan Menurut Aisyah Ummu Salama Adalah Istri Nabi Yang paling Cantik Kata Aisyah Luluhu An Maka Kata Aisyah Yang mendengar Ketika Nabi Mau menikahi Ummu Salama Dia mendengar Pembicaraan Orang Bahwa Ummu Salama Itu Adalah Istri Yang sangat Cantik Maka Aku Berusaha Untuk Menengoknya Dan Demi Allah Kata Aisyah Dia Lebih Cantik Daripada Apa Yang Diceritakan Orang Jadi Pembicaraan Orang Itu Salah Dia Lebih Cantik Dari Pembicaraan Mereka Dan Dia Paling Setia Sampai Pada Peristiwa Meninggalnya Imam Hussein Atau Syahidnya Imam Hussein Di Karbala Ia yang Keluar Dari Rumahnya Dengan Membawa Botol Tengah Malam Kata Ummu Salama Rasulullah Terbangun Dan Terisak Isak Di Sampingku Kemudian Dia berkata Baru Saja Jibril Menyerahkan Kepada Aku Tanah Ini Dari Satu Tempat Yang Namanya Karbala Yang Disitu Hussein Cucuku Akan Terbunuh Kau Simpanlah Tanah Ini Pada Botol Kamu Dan Pada Waktu Syahidnya Imam Hussein Ummu Salama Berlari Keluar Membawa Botol Yang Sudah Menjadi Aliran Darah Dia berkata Al-Hussein Ini Imam Hussein Sudah Terbunuh Dulu Saya mendramatisasikan Kisah Ummu Salama Ini Dan Sebagian Orang Karena Belum ada Pengantar Seperti Ini Keheranan Keheranan Siapa Dia Untuk Apa Dia Berlari Untuk Apa Berteriak Teriak Saya Fikir Saya Mohon Juga Kepada Pembisar Yang Lain Pada Rangkaian Ini Kita Mulai Lagi Dari Permulaan Supaya Yang Baru Bisa Menyusul Yang Datang Duluan Kembali Lagi Kepada Hadis Dari Ummu Salama Rasulullah Sallallahu Alayhi Wa'ali Berkata Kepada Imam Ali La Yubhiduka Mu'minun Wala Yuhibuka Munafiqun Tidakkan Mencintai Kamu Tidakkan Membenci Kamu Seorang Mu'min Dan Tidakkan Mencintai Kamu Orang Munafiq Jadi Dahulu Di zaman Nabi Untuk Membedakan Orang Munafiq Dari Orang Mu'min Di dalam Al-Quran Disebutkan Ciri Orang Munafiq Itu Wa'idha Lakul Lathina Amanu Kalu Amanna Wa'idha Kholau Ila Syayatinihim Kalu Inna Ma'akum Innama Nahnu Mustahziun Mereka Itu adalah Orang-orang Yang Kalau Berjumpa Dengan Orang Beriman Kami Beriman Tapi Kalau Temu Lagi Dengan Setan Setan Mereka Mereka Berkata Kami Cuma Mencemohkan Mereka Saja Jadi Katanya Untuk Membedakan Ini Orang Mu'min Dan Orang Munafiq Dilihat Dari Kecintaannya Kepada Imam Ali Dalam Kumpulan Hadis Sohih Yang Enam Nama Kitabnya Al-Jama'u Bain Nasihah As-Sittah Kumpulan Hadis Sohih Dari Enam Periwayat Hadis Jadi Enam As-Sittah Yang Ditulis Oleh Razin Al-Abdari Dari Sunan Abu Dawud Dari Sohih Bukhari Qolat Umm Salamah Umm Salamah Berkata La Yuhibbu Aliyyan Munafiqun Wala Yubegiduhu Mu'min Tidak Akan Mencintai Ali Orang Munafiq Dan Tidak Akan Membenci Ali Seorang Mu'min Banyak Hadis Hadis Yang Seperti Itu Terutama Di Dalam Sohih Muslim La Yuhibbuka Illa Mu'min Wala Yubegiduka Illa Munafiq Itu Ucapan Rasulullah Kepada Imam Ali Dalam Riwayat Alang Kalau Tidak Salah Mungkin Bisa Tunjukkan Apa Dari Imam Ali Atau Dari Rasulullah Sekiranya Diunggokkan Seluruh Dunia Diberikan Kepada Orang Munafiq Supaya Mencintai Imam Ali Orang Munafiq Tidak Akan Mencintainya Jadi Kalau Anda Coba Coba Kepada Orang Munafiq Kasih Duit Sebanyak Banyak Supaya Mencintai Imam Ali Kalau Dia Munafiq Dia Tidak Tergoda Oleh Dunia Itu Atau Dunianya Diterima Tapi Tata Apa Dia Membenci Imam Ali Di Dalam Disitu Juga Disebutkan Jika Semua Pedang Pedang Diulurkan Di atas Leher Seorang Mumin Untuk Membenci Imam Ali Dia Tidak Membenci Imam Ali Walaupun Pedang Pedang Dionggokkan Di atas Lehernya Dia Tidak Akan Membenci Imam Ali Jadi Tidak Mungkin Sudah Dimasukkan Dalam Fitrahnya Pecinta Imam Ali Kencipaan Kepada Imam Ali Walaupun Harus Ditebus Dengan Pedang Sekalipun Ketika Mukhtar Ashaqfi Salah Seorang Pecinta Imam Ali Itu Dibunuh Dan Perlawanannya Dihentikan Orang Yang Menang Itu Datang Ke rumah Mukhtar Ashaqfi Dia Punya Istri Dua Yang Satu Lucunya Adalah Anak Dari Mughiroh Bin Subah Satu Lagi Anak Dari Orang Yang Soleh Anaknya Mughiroh Bin Subah Dua-duanya Sebetulnya Ditawarkan Lepaskan Kecintaanmu Kepada Imam Ali Itu dalam Istilah Bahasa Arabnya Disebut Baroah Lakukan Baroah Lepaskan Kamu Dari Imam Ali Atau Kalau pakai Bahasa Keluar Dari Syiah Ali Kata Kedua Istrinya Bagaimana Aku Harus Keluar Dari Syiah Ali Bagaimana Aku Harus Melepaskan Diri Dari Mukhtar Ashaqfi Karena Mukhtar Menghabiskan Malamnya Di dalam Ruku Dan Sujud Di hadapan Allah Dan Menghabiskan Siangnya Untuk Membantu Fukoro Dan Masakhin Mereka Menolak Tapi Kemudian Yang Satu Ketika Diulurkan Pedang Di depan Lehernya Dia Kemudian Menyerah Mungkin Dia Teringat Ayat Al-Quran Kecuali Orang Yang Terpaksa Tapi Hatinya Dipenuhi Iman Kita Boleh Juga Kalau Diulurkan Pedang Apabila Terpaksa Boleh Kita Menunjukkan Ini Tapi Biasanya Para pecinta Imam Mahli Memilih Pedang Itu Daripada Terpaksa Tapi Kalau ada Orang Memilih Untuk Melepaskan Dirinya Tapi Hati Tetap Dipenuhi Dengan Iman Dia Tidak Apa-apa Seperti Pernah Kita Ceritakan Disini Ada Orang Yang Memilih Seperti Ammar Bin Yasir Ketika Dia Dipaksa Untuk Meninggalkan Keimanannya Dia Berkata-kata Yang Kufur Hanya Untuk Menyenangkan Orang-orang Yang Menyiksanya Setiap Hari Walaupun Ammar Bin Yasir Mengusapkannya Dengan Penyesalan Jadi Waktu Datang Rasulullah Dia Berkata Ya Rasulullah Saya Sudah Kafir Ini Lalu Rasulullah Berkata Illa Man Ukriha Wa Kulbuhu Mutmainun Bil Iman Dia Memilih Untuk Mengatakan Itu Tetapi Ibunya Yang Sudah Tua Rentak Kanat Ajuzan Dia Ini Sudah Menjadi Perempuan Tua Yang Tua Rentak Sudah Tua Sekali Tapi Perempuan Itu Yaitu Sumayyah Malah Memilih Saya Senang Sekali Mengutip Ucapan Yang Indah Dari Bibirnya Pada Detik Detik Terakhir Syahidnya Sesungguhnya Sumayyah Yang Telah Allah Sucikan Hatinya Dengan Iman Tidak Mengotori Lidahnya Dengan Kata-kata Kufur Dan Sumayyah Matat Dia Meninggal Karena Kehabisan Darah Dan Dia Menjadi Syahidah Yang Pertama Di Dalam Islam Para Al-Quran Al-Quran Sampai Berapa Kali Tiga Kali Tidak Dapat Hadiah Untuk Itu Itu Harus Diakini Bukan Karena Ingin Dapat Hadiah Tapi Itu Harus Diakini Tiga Kali Kata Syahidah Disebut Dalam Al-Quran Dan Itu Satu Satunya Satu Satunya Madhab Yang Namanya Dinisbahkan Kepada Nabi Sallallahu Alayhi Wa Ali Dan Khusus Untuk Umat Nabi Kata Syahidah Dinisbahkan Kepada Imam Ali Itu Sekali Lagi Disebut Di dalam Hadis Dan Disebut Di dalam Kamus Kamus Bahasa Arab Lisanul Arab Al-Misbah Itu Disebut Kata Syah Penulis Kamus Menyebutkan Semula Syah Itu Berarti Golongan Tapi Kemudian Dinisbahkan Kepada Para Pengikut Imam Ali Itu Asal Usul Kata Syah Di dalam Hadis Kata Syah Disebutkan Berkali-kali Ada ratusan Hadis Tentang Itu Yang Tidak Saya Bacakan Semua Rasulullah Menyebutkan Aliun Wasyiatuhu Humul Faizuna Yawmal Qiyama Atau Redaksi Yang Mirip-mirip Itu Sesungguhnya Ali Dan Syiahnya Adalah Orang Yang Beruntung Orang Yang Menang Orang Yang Berbahagia Pada Hari Kiamat Itu Yang Pertama Syiah Adalah Kelompok Yang Beruntung Pada Hari Kiamat Sebelum Pindah Kepada Bagian Yang Kedua Saya Ingin Membacakan Ayat Al-Quran Yang Menjelaskan Nanti Pada Hari Kiamat Sekelompok Orang Dimasukkan Ke Neraka Sekelompok Orang Itu Dedengkot Dedengkot Mereka Dedengkot Dedengkot Ahli Neraka Itu Jadi Para Ruasanya Para Pemimpin Dimasukkan Ke Neraka Duluan Setelah Itu Dimasukkan Para Pengikutnya Berdesak Berdesakan Dimasukkan Dalam Al-Quran Kan disebutkan Bahwa orang Masuk Neraka Itu Dalam Golongan Golongannya Dan digiring Mereka Keneraka Jahannam Dalam Kelompok Kelompok Mula-mula Para Pemimpin Kelompoknya Kemudian Menyusul Anak Buahnya Lalu Kelompoknya Melihat Anak Buahnya Ikut There is No Welcome For You Gak Ada Selamat Datang Bagi Kamu Lalu Kelompoknya Makin Marah Kamulah Yang Menjerumuskan Kami Kedalam Neraka Ini Dan Tuhan Berikan Kepada Pemimpin Kami Lipat Lipat Ganda Siksaannya Dan Ketika Keduanya Sudah Berada Di Neraka Mereka Berkata Mana Itu Orang Yang Dahulu Kami Anggap Sesat Itu Kok Tidak Ada Disini Kok Ada Quran Kayak Gitu Belum Pernah Dengar Dari Ustadznya Banyak Sekali Yang Belum Bapak Baca Ataupun Yang Sudah Bapak Baca Kan Bacanya Tidak Mengetahui Artinya Ingat Ini Surat Surat 28 Ayat 59 Dikatakan Kepada Mereka Pada Penghuni Neraka Itu Ini Adalah Satu Rombongan Pengikut Pengikut Kamu Yang Masuk Berdesak Desak Bersama Kamu Ke Neraka Berkata Pemimpin Pemimpin Mereka Yang Durhaka Itu Jemahan Dari Kementerian Agama Tidak Adalah Ucapan Selamat Datang Kepada Mereka Karena Sesungguhnya Mereka Akan Masuk Neraka Kemudian Kemudian Berkata Anak Buahnya Itu Mereka Berkata Tuhanku Mereka Yang Menjurumuskan Kami Ketempat Ini Tambahkan Dia Adab Berlipat Ganda Di Neraka Kemudian Ini Ucapan Mereka Semuanya Serentak Baik Anak Buahnya Maupun Pimpin Nya Mereka Berkata Kenapa Kami Tidak Lihat Orang Yang Dahulu Ketika Kami Di Dunia Kami Anggap Itu Orang Orang Jahat Kami Anggap Itu Orang Orang Sesat Kenapa Dalam Hadis Imam Ja'far Dan Kita Termasuk Di Dalamnya Yang Dikeluhkan Oleh Ahli Neraka Itu Adalah Para Pengikut Ahlul Bayit Yang Sepanjang Hidupnya Dianggap Orang Jahat Sehingga Perlu Dikirimkan Polisi Untuk Membubarkan Acara Mereka Karena Dianggap Kriminal Kalau Ada Kriminalisasi Ulama Sebetulnya Ada Kriminalisasi Madhab Dan Madhab Pengikut Ahlul Bayit Hampir Di Berbagai Negara Dijadikan Sebagai Orang-orang Kriminal Nauduhum Minal Asrar Dihitung Sebagai Orang-orang Yang Jahat Dan Orang-orang Durhaka Berkata Mengapa Kami Tidak Melihat Orang-orang Yang Dahulu Di Dunia Kami Anggap Sebagai Orang-orang Yang Jahat Atau Orang Yang Hina Selalu Hina Kan Mereka Selalu Kami Kriminealkan Mereka Yang Mudah-mudahan Kita Termasuk Dari Pecinta Imam Ali Yang Tadi Disebutkan Mereka Yang Beruntung Pada Hari Kiamah Biarkanlah Kehadiran Kita Dalam Majlis Ini Sebagai Saksi Mudah-mudahan Kita Termasuk Orang Yang Disesali Oleh Orang Lain Karena Tidak Termasuk Penghuni Neraka Itu Proposisi Yang Pertama Dalam Pembicaraan Kita Sekarang Proposi Yang Kedua Apa Yang Menyebabkan Imam Hussein Salam Allahi Allaih Dan Seluruh Keluarganya Dibunuh Di Karbala Mereka Tidak Dibunuh Oleh Orang-orang Kafir Mereka Dibunuh Oleh Orang-orang Islam Dengan Pembunuhan Termasuk Di antara Pembunuhan Yang Paling Sadis Di Dalam Sejarah Kemanusiaan Ketika Terjadi Mutilasi Dan Tindakan Tindakan Kejam Yang binatang pun Tidakkan Pernah Melakukannya Kita Kembali Kepada Peristiwa Setelah Rasulullah Salallahu Alayhi wa Alihi wasallam Wafat Seperti kita Ketahui Kalau Gus Muwafiq Bisa Berbicara Di Di Media Sosial Tentang Asal Usua Terjadinya Peristiwa Karbala Dan Hubungannya Dengan Kebudayaan Jawa Beliau Mengatakan Bahwa Di Madinah Waktu itu Terjadi Konflik Antara Pihak Bani Umayyah Dan Pihak Nabi Salallahu Alihi Wasallam Pihak Bani Hashim Al-Makrizi Di dalam Kitab Sejarahnya Menceritakan Sepanjang Sejarah Pertentangan Di antara Dua Keluarga Besar Cerita Atau Narasi Tentang Pertumpahan Darah Atau Peperangan Di antara Kedua Keluarga Besar Itu Bukan Hanya Khas Islam Juga Di dalam Khas Agama Hindu Misalnya Pertempuran Baratayuda Yang Terjadi Antara Kurawa Dan Pandawa Saya tidak akan Menuruskan Cerita ini Karena Saudara Lebih Faham Ketimbang Saya Di dalam Sejarah Islam Bahkan Sejarah Bangsa Arab Itu Pertempuran Antara Bani Hashim Yang Mewakili Keluarga Nabi Dan Perlawanan Dari Bani Umayyah Atau Sebaliknya Perlawanan Dari Bani Hashim Terhadap Bani Umayyah Secara Singkat Kita akan Mengutip Peristiwa Ini Dari Ucapan Ahlul Bayt Ucapan Keluarga Nabi Sallallahu Alayhi Wa Alayhi Wasallam Ketika Nabi Membawakan Ajarannya Sebetulnya Yang ditentang Oleh Orang-orang Quraish Waktu itu Bukan Karena Nabi Mengajarkan Ibadah Bukan Karena Nabi Mengajarkan Solat Dua Karena Memang Ia Tidak Mengajarkan Bukan Karena Nabi Mengajarkan Solat Saum Dan Haji Tapi Protes Mereka Itu Ialah Karena Nabi Ingin Membagikan Rezeki Dari Orang-orang Yang Kaya Raya Kepada Fakir Dan Miskin Sampai Ada Seorang Yang Semula Adalah Highwayman Seorang Perampok Di Jalan-jalan Yang Merampas Harta Orang-orang Kaya Dan Kemudian Membagi-bagikannya Kepada Orang Miskin Sampai Kepada Berita Kepada Dia Bahwa Di Mekah Ada Seorang Nabi Yang Agamanya Seperti Kamu Kata Anis Kepada Kakaknya Abu Zar Al-Gifari Dan Abu Zar Memutuskan Ini Agama Hebat Membagi-bagikan Harta Orang Kaya Kepada Fakir Miskin Nabi Itu Juga Datang Karena Ingin Ingin Menegahkan Keyakinan Bahwa Semua Manusia Itu Sama Tidak Ada Aristokrat Yang Mempunyi Hak-hak Istimewa Tapi Semua Manusia Itu Sama Di Hadapan Allah Yang Paling Mulia Adalah Yang Paling Takwa Dahulu Orang Arab Senang Membanggakan Kabilah-kabilah Mereka Dan Sering Menghinakan Kabilah-kabilah Yang Lain Dan Biasanya Didekat Kuburan Kalau Ada Seorang Meninggal Dunia Yang Disebutkan Adalah Kekayaan Dan Kemuliaan Kemuliaan Kaumnya Dari Dulu Sehingga Al-Quran Mengabadikan Melalaikan Kamu Keinginan Untuk Menumpuk Numpuk Kekayaan Mempertahankan Atau Memperbanyak Kekuasaan Sampai Datang Kekuburan Itu At-Takafur At-Takafur Itu Yang Dibanggakan Itu Adalah Prestasi Prestasi Kekayaan Kekayaan Dan Kekuasaan Biasa Kekuasaan Terutama Sekali Kekuasaan Di antara Pemimpin Kabilah Lalu Nabi Sallallahu 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 Kami Sallallahu Dalam Golongan Golongan Sesungguhnya Kami Sipta Kamu Dari Laki-laki Dan Perempuan Berbangsa Bangsa Dan Bergolongan Golongan Tapi Yang Paling Mulia Di Sisi Allah Adalah Yang Paling Taqwa Awal Ayatnya Itu Wahey Manusia Itu Ayat Yang Dijukan Kepada Seluruh Umat Manusia Bukan Hanya Kepada Orang Beriman Seluruh Umat Manusia Allah Menciptakan Kamu Bergolong-golongan Sesungguhnya Yang Mulia Di Antara Kamu Kamunya Itu Siapa? Inna Akromakum Sesungguh Yang Paling Mulia Di Antara Kamu Siapa Kamu Itu Disitu Apa Orang Islam Atau Seluruh Manusia Seluruh Manusia Jadi Yang Paling Mulia Di Antara Kamu Itu Bukan Keislaman Kamu Bukan Tapi Akromakum Indallah Ad Kokum Yang Paling Taqwa Di Antara Kamu Dan Apa Karakteristik Orang Taqwa Itu Karakteristik Orang Taqwa Itu Bukan Karena Dia Islam Bukan Karena Dia Agama Islam Bukan Kalau Agama Islam Itu Kata Al-Quran Disebutkan Itu Nama Nama Itu Hanya Al-Asma Itu Hanya Nama Nama Agama Itu Islam Kristen Buddha Hindu Yang Kamu Namakan Untuk Agama Itu Nama 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 Yang Kamu Berikan Kepadanya Dengan Orang Kata Al-Quran Yang Paling Mulia Di Antara Kamu Adalah Yang Paling Taqwa Ada Salah Satu Tanda Taqwa Itu Yang Disebut Beberapa Kali Tapi Disebut Dalam Satu Ayat Tidak Disebut Dalam Ayat Yang Lain Seperti Tanda Tanda Solat Di Waktu Malam Sedikit Malamnya Yang Dipakai Berbaring Itu Hanya Disebut Satu Kali Tapi Ada Tanda Tanda Orang Taqwa Yang Disebut Dalam Semua Tanda Orang Taqwa Jadi Ayat Ayat Tentang Taqwa Itu Banyak Dalam Al-Quran Ada Yang Disebut Selalu Dalam Semua Ayat Tentang Taqwa Yaitu Infaq Misalnya Dalam Surat Al-Baqarah Itu Disebutkan Tapi Hanya Disebut Disitu Aja Di Tempat Lain Tidak Ada Tapi Infaq Disebut Dalam Ayat Yang Lain Misalnya Dalam Surat Ali Imran Bersegeralah Kamu Mencari Ampunan Allah Dan Surga Yang Luas Seluas Langit Yang Bumi Disediakan Bagi Orang Yang Taqwa Siapa Orang Yang Taqwa Itu Yang Menginfakan Hartanya Dalam Suka Dan Duka Yang Berikutnya Itu Hanya Ada Dalam Surat Itu Saja Itu Hanya Ada Di Dalam Surat Ali Imran Saja Itu Yang Itu Tapi Yung Fikuna Ada Disitu Saya Beri Contoh Yang Terakhir Ada Berapa Ayat Lagi Tapi Yang Terakhir Nanti Surah Selidiki Sendiri Di Rumah Tentang Ciri Ciri Taqwa Dan Yang Terakhir Itu Yang Saya Berikan Contoh Disini Tentang Ciri Orang Taqwa Di Dalam Surat Azariyat Surat 51 Ayat 15 Sesungguhnya Orang Orang Mutaqin Orang Orang Takwa Akan Ditempatkan Di Surga Surga Dengan Mata Mata Air Mereka Memperoleh Anugerah Yang Tuhan Mereka Berikan Kepada Mereka Mereka Itu Sebelum Nanti Ke hari Kiamat Termasuk Orang Orang Yang Baik Sedikit Waktu Mereka Di Waktu Malam Yang Digunakan Untuk Berbaring Dengan Hai Dan Pada Waktu Dinih Hari Mereka Membaca Istighfar Setelah Solat Tahajud Sebelum Solat Subuh Mereka Mengisinya Dengan Istighfar Dengan Mohon Ampunan Kepada Allah Nah Itu Hanya Ada Dalam Surat Ini Aja Tentang Tahajud Dan Sedikit Malam Untuk Berbaring Tapi Tentang Infak Disini Disebutkan Wafi Amwalihim Hakkun Lissa Ili Wal Mahrum Yang Dalam Hartanya Ada Hak Yang Seharusnya Diberikan Kepada Orang-orang Yang Kekurangan Atau Orang Yang Meminta Tolong Dalam Harta Kita Semua Ada Hak Nah Itu Adalah Orang-orang Yang Takwa Yang Diajarkan Oleh Nabi Bahwa Semua Orang Itu Sama Di Hadapan Allah Subhanahu Wa Dan Kekuasaan Atau Kekayaan Yang Dianggap Kehormatan Bagi Mereka Itu Menurut Nabi Tidak Ada Artinya Bahkan Nabi Mengecam Orang Yang Kerjanya Mengumpul Kekayaan Mereka Mengira Dia Kira Hartanya Itu Akan Mengekalkan Mereka Kalla Layumbadanna Fil Khutumah Kalla Tidak Mereka Akan Dilemparkan Ke Neraka Khutumah Orang-orang Kaya Orang-orang Yang Berkuasa Dikecam Itu Merasa Tidak Enak Dan Mereka Melakukan Perlawanan Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Dipersekusi Sepanjang Sejarahnya Di Mekah Beliau Pernah Diboykot Diasingkan Di sebuah Tempat Sampai Lepas Dari Pemboykotan Itu Hadi Jatul Kubro Meninggal Dunia Setelah Itu Beliau Hijrah Ke Madinah Dan Di Madinah Kemudian Beliau Membangun Komunitas Islam Yang Pertama Dan Ajaran Beliau Adalah Ajaran Aku Diutus Kalau pakai Bahasa kita Sekarang Bukan Untuk Menegakkan Kekuasaan Bukan Untuk Mengumpulkan Kekayaan Aku Diutus Untuk Menyempurnakan Akhlak Manusia Tiba-tiba Secara singkat Rasulullah Sallallahu Menang Dan Di Gadir Beliau Berikan Otoritas Keberlanjutan Otoritas Kenabian Itu An-Nubuwa Kepada Imam Ali Dan Beliau Berikan Kepada Imam Ali Itu Adalah Istimrorun Nubuwa Melanjutkan Perjuangan Para Nabi Walaupun Ia Bukan Nabi Dia Seperti Harun Terhadap Musa Kecuali Tidak Ada Nabi Sesudah Lalu Berlomba Lah pada Waktu itu Orang-orang Quraish Yang dahulu Mempersekusi Nabi Sallallahu Alayhi Wali Ada Seorang Sahabat Yang dahulu Ketika Islam Itu Datang Dia Ambil Seorang Gudak Namanya Zanirah Kemudian Dia Pukuli Setiap Hari Sampai Matanya Buta Biasanya Kalau Penyiksa Itu Datang Zanirah Sudah Mulai Ketakutan Tapi Suatu Saat Dia Datang Zanirah Tidak Lagi Menggigil Ketakutan Karena Matanya Sudah Buta Dia Tidak Melihat Penyiksa Orang Itu Kelak Menjadi Sahabat Nabi Saya Tidak Sebutkan Namanya Dan Beberapa Orang-orang Quraish Lainnya Termasuk Tokoh Mereka Abu Sufyan Kemudian Juga Masuk Islam Diikuti Oleh Anaknya Muawiyah Dan Kata Imam Ali Mereka Masuk Islam Hanya Untuk Merebut Kekuasaan Jadi Mereka Datang Tetap Cita-citanya Itu Untuk Merebut Kekuasaan Saya Ingin Kutipkan Ucapan Dari Imam Ali Yang Diriwayatkan Dari Umar Ibn Al-Khattab Diriwayatkan oleh Ibn Abbas Ketika Ia menceritakan Umar Berkata Kepada Ibn Abbas Jadi Ketika Rasulullah Mengangkat Imam Ali Sebagai Pemimpin Pada Gadir Untuk Melanjutkan Ajaran Kenabian Itu Orang Menduga Imam Ali Itu Diangkat Sebagai Khalifah Padahal Imam Ali Diangkat Untuk Melanjutkan Najaran Nabi Itu Wasiat Agar Imam Ali Melanjutkan Bukan Khilafah Tetapi Imamah Karena Itu Ada Seorang Penulis Peneliti Sejarah Yang Membagi Dua Madhab Dalam Islam Satu Madrasatul Khilafah Dan Satu Lagi Madrasatul Imamah Murtauduk Al-Askari Waktu Saya Jumpa Dengannya Udah Tua Dan Beliau Bicara Dimimbar Tapi Tentang Sejarah Semua Hapal Di Luar Kepala Dia Hadis Hadis Hapal Di Luar Kepalanya Pernah Dihentikan Oleh Atullah Taskiri Pertama Karena Waktu Dan Kedua Karena Dia Sudah Mendekati Hal-hal Yang Bisa Disalah Fahami Yang Seluruh Hidupnya Dipersembahkan Untuk Penelitian Tentang Dua Madrasah Ini Dua Madhab Ini Madrasatul Imamah Dan Madrasatul Khilafah Umar Berkata Kepada Ibnu Abbas Mengapa Orang-orang Tidak Mau Mengikuti Imam Ali Sepeninggal Rasulullah Lalu Ibnu Abbas Menjawab Wallah Demi Allah Apa yang Kita Lakukan Terhadapnya Berupa Permusuhan Demi Allah Tidak Kami Lakukan Perlakuan Terhadapnya Karena Permusuhan Walakin Tapi Kita Semua Orang Kuraish Memandang Kecil Terhadapnya Dan Dikuatirkan Bahawa Orang Arab Akan Bersatu Di bawah Pimpinan Dia Akan Berhimpun Mengikuti Dia Golongan Golongan Mengikuti Khilafah Dan Ajaib Sekarang pun Ada Dan Anehnya Golongan Khilafah Itu Tidak Suka Sama Pengikut Ahlul Bayit Eh Sebetulnya Tidak Aneh Emang Dari Dulu Saya Tadi Tidak Mengutip Ucapan Imam Ali Tapi Malah Dikutip Ucapan Khalifah Umar Berkata Imam Ali Innal Al-Arab Karihat Amra Muhammad Sallallahu Alayhi Wa'alihi Wa Hasadat Wa Alama Atahu Allah Min Fadli Wa Astatolat Ayyam Hatta Kudafat Zawjat Wa Nafarat Bihi Naqtah Ma Azim Ikhsan Ilyha Wajasim Minan Ih And Ha Wajma At Mudhkan Hayyan Al-Ala Sırf Al-Amr An Ahli Bayt Ba'd Maut Sesungguhnya Orang Arab Itu Memalingkan Orang Dari Nabi Muhammad Sallallahu Alih Wa'alih Mereka Membenci Urusan Rasulullah Sallallahu Alih Dan Membenci Nya Karena Anugerah Allah Kepadanya Dan Berlangsunglah Hari Demi hari Sampai Mereka Itu Menuduh Istrinya Dan Menakut Nakuti Untaknya Ini harus Cerita Cerita Qudafat Zawzatahu Itu disebutkan Di dalam Al-Quran Sebagai hadith Sul Ifq Tapi saya Tidakkan Cerita Itu Tapi yang Dicerikan Ialah Mereka Berusaha Untuk Membunuh Nabi Ketika Nabi Itu Hidup Di antaranya Ketika Rasulullah Pulang Dari Perang Tabuk Yang Menyuruh Sahabat-sahabatnya Menjalani Lembah Yang Lebih Jauh Sementara Rasulullah Memilih Jalan Lintas Ke Atas Bukit Yang Terjal Dalam Bahasa Al-Quran disebut Falak Lalu Rasulullah Naik Beserta Sahabatnya Ke Gunung Itu Di Malam Hari Tiba-tiba Ada Orang Pakai Baju Ninja Jadi Matanya Tertutup Jadi Mereka Pakai Cadar Mau Menakuti Untah Nabi Supaya Jatuh Ke Jurang Tapi Ketika Suara-suara Itu Datang Nabi Menyuruh Ammar Bin Yasir Untuk Mengecek Orang-orang Itu Itu Orang-orang Yang Membunuhku Kata Nabi Lalu Ammar Bin Yasir Mengebrak Mereka Mereka Yang Tadinya Diam-diam Ketakutan Dan Bubar Sendiri Katanya Gebrakan Seorang Mumin Itu Menakutkan Saya dulu Diajari Orang Belum Dicoba Nah Itu Kalau Dibaca Diri Dhamalkan Oleh Anda Mereka Mereka Itu Hanya Menunggu Satu Teriakan Dahsat Saja Dan Semuanya Juga Akan Terkulai Lemah Nah Itu Kalau Amalkan Itu Bentak Saja Orang Itu Tergeletak Saya Tidak Bisa Dicoba Karena Sudah Bukan Orang Kafir Jadi Dibentak Aja Oleh Ammar Bin Yasir Seperti Nabi Pernah Pernah Juga Dijuluri Pedang Dan Dibentak Oleh Nabi Dengan Kata Allah Pedang Itu Jatuh Kan Itu Cerita Terkenal Itu Bersin Saya Saja Itu Banyak Orang Yang Terkejut Karena Terlalu Keras Emang Orang Bubar Akhirnya Yang Membunuh Itu Kemudian Nabi Menyebutkan Nama Mereka Satu Persatu Dihadapan Huzaifah Ibnul Yaman Yang Mengawal Nabi Ammar Bin Yasir Dan Huzaifah Al-Yaman Yang Disuruh Untuk Menggertak Itu Huzaifah Al-Yaman Ammar Bin Yasir Yang Memegang Tali Unta Rasulullah Jadi Huzaifah Ibnul Yaman Kemudian Diberitahu Nama-nama Orang-orang Munafik Yang Mau Membunuh Nabi Dalam Hadis Sohi Muslim Disebutkan Di antaraku Ada 12 Sahabat Yang Munafik Itu dalam Sohi Muslim Sekali lagi Dalam Sohi Muslim Sekali lagi Dalam Sohi Muslim Supaya Nanti Tidak Diulang-ulang Yang Itu Disebutkan Nama-nama Itu Sehingga Setelah Itu Huzaifah Ibn Yaman Dikenal Sebagai Nyimpan Rahasia Rasulullah S.A.W. Kalau Anda Ingin tahu Daptar Nama-nama Sahabat Yang Munafik Itu Yang 12 Orang Kalau Anda ingin tahu Bacalah Buku Rindu Rasul Di mana Terletak 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 Harus Dicari Sendiri Itu Saya Simpan Secara Rahasia Dan Hanya Bisa Dilihat Oleh Orang-orang Yang Beriman Jadi Secara Singkat Pada Waktu Itu Mereka Ingin Merebut Kekuasaan Dan Sampai Mau Membunuh Nabi Dengan Menakut-nakuti Untaknya Yang Disebutkan oleh Imam Ali Mereka Menakut-nakuti Untaknya Menuduh Istrinya Dengan Perbuatan Yang Tercelah Padahal Beliau Sangat Besar Perbuatan Baiknya Kepada Mereka Sangat Besar Pemberiannya Kepada Mereka Tapi Itu Mereka Lakukan Dan Mereka Sepakat Pada Waktu Nabi Hidup Untuk Mengalihkan Agama Ini Dari Ajaran Akhlul Baiknya Sesudah Ia Meninggal Sekiranya Orang Kures Itu Tidak Menjadikan Namanya Maksudnya Nama Rasulullah Sebagai Alat Untuk Mencapai Kekuasaan Sebagai Tangga Untuk Memperoleh Pemerintahan Untuk Menguasai Pemerintahan Saya bacakan Ini Sekiranya Orang Kures Itu Tidak Menjadikan Namanya Sebagai Alat Untuk Memperoleh Kekuasaan Sebagai Tangga Untuk Memperoleh Ketinggian Derajat Dan Kekuasaan Mereka Tidak Menyembah Allah Setelah Nabi Meninggal Satu Haripun Dan Mereka Tidak Akan Murtad Dari Murtad Berbalik Kebelakang Jadi Orang-orang Kures Kemudian Masuk Islam Dan Masuk Islamnya Tujuannya Untuk Merebut Kekuasaan Dan Dilalah Kersan Bersambung Sepanjang Sejarah Para musuh Ahlul Bayit Adalah Orang-orang Yang Menggunakan Islam Itu Untuk Memperoleh Kekuasaan Sekarang Istilah Memperoleh Kekuasaan Itu disebut Politik Jadi Untuk Memperoleh Kekuasaan Untuk Memperoleh Kemuliaan Dunia Mereka Berusaha Untuk Memerangi Ahlul Bayit Itu Sekali lagi Pengantar Pertama Untuk Guliah Di antara Rangkaian Rangkaian Ini Mudah-mudah Itu jadi Pengantar Kepada Kita Sebagai Bekal Bagi kita Kalau ada Perbantahan Dari orang-orang Di sekitar Kita Misalnya Kalau Soalnya Tanya Siah Itu Ada Di zaman Nabi Jadi Cerita Ada orang Siah Ngabil Senal Itu Tidak Ada Di Jerman Nabi Dan Kita Katakan Bahwa Siah Itu Ada Di Dalam Al-Quran Dan Ada Di Dalam Hadis Hadis Nabi Yang Pertama Yang Kedua Pengikut Imam Ali Atau Yang Disebut Siah Sejak Zaman Nabi Adalah Yang Dijanjikan Sebagai Orang Yang Beruntung Pada Hari Kiamat Yang Disifati Allah Dengan Inna Alladhina Amanu Wa Amilus Solehat Dan Yang Ketiga Bahwa Perlawanan Mereka Yang Nanti Berujung Kepada Sahidnya Imam Hussein Iyalah Karena Kebencian Mereka Kepada Ahlul Baid Salah Satu Diantara Sebab Bencinya Itu Karena Mereka Merasa Kekuasaan Mereka Diambil Oleh Ahlul Baid Karena Mereka Melihat Pewarisan Wasiat Kepada Imam Ali Itu Adalah Urusan Khilafah Padahal Itu Sekali Lagi Adalah Urusan Imam Ada Dua Madrosah Madrosah Khilafah Dan Madrosah Imam Terakhir Kita Berdoa Mudah-mudahan Kehadiran Kita Di Tempat Ini Menjadi Saksi Di Hadapan Allah Rasulnya Dan Para Imam Yang Menyaksikan Kita Ini Semua Sekarang Sebagai Tanda Kecintaan Kita Kepada Imam Ali Dan Sekiranya Mereka Menjulurkan Pedang Di Atas Kepala Kita Agar Kita Meninggalkan Kecintaan Kepada Imam Ali Kita Akan Makin Mengikat Kecintaan Itu Jauh Dalam Kedalaman Hati Kita Al-Hadhi Niyah Wa Kuli Niyatin Solihatin Ziyadatan Fi Sarafin Nabi Mustafa Sallallahu Alihi Walih Walah Immat Tayyibin Al-Tahirin Al-Fatiha Audhu Billahi Minas Sayyidon Ar-Rajim Bismillah Ar-Rahman Ar-Rahim Alhamdulillah Rabbil Al-Rahman Ar-Rahim Al-Rahim Ya Kana Abud Waya Kana Sta'ini Dina Sirotul Musta'im Sirotul Al-Lazina Amta'alayhim Al-Maghdubi Alayhim Walah Dholin Wama Taufiq Al-Billah Alayhi Tawakkhal Tua Alayhi Unib Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Al-Fatiha 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 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 Al-Fatihah 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 Al-Fatihah